Oke guys, ini dia iPhone 13 Pro X International Yang saya beli itu sekitar sebulanan yang lalu Nah, ini saya mau review guys Ini bukti kalau saya pakai tiap hari ya Udah agak kotor-kotor untuk tempered glassnya Dan saya pakai casing ini Casingnya ini keren juga guys Mika dan sini seperti silikon gitu ya Saya buka aja Oke, harganya 13 ribuan lah Udah bagus lah, bening ya Kelihatan agak kotor-kotor ya Karena memang dekat dengan lampu seperti itu Dan untuk HP-nya seperti ini guys Ini udah sebulanan Jadi segel dari tempat saya beli ya Kinopon Cell ini Akan saya kelupas aja ya Karena udah itu, apa namanya Garansinya kan sebulan guys Jadi ini saya kelupas aja Bagian lubang-lubangnya ini gak tertulupan ternyata Dan ini masih ada bekas-bekas lem Teman-teman bisa hapus lah Ini dengan minyak telon ya Bisa pakai minyak telon Nah, dari fisik ya Sejak pertama unboxing sampai sekarang Itu masih bagus dan gak ada masalah Bagian kamera juga saya sudah pasangin Pelindung lensa ya Sembanyak 3 ini Harganya itu 16 ribuan guys Memverifikasi pembaruan Nah, ini baru Wah Ini tadi saya download pembaruan iOS terbaru ya Oke, kita tunggu aja guys Oke, ini sudah mulai untuk install pembaruannya ya guys Nah, guys sudah terbaru ya Di iOS 17.1 Oke, langsung saja dalam sebulanan ini Gak ada klon sama sekali Gak ada error atau apapun ya Untuk sinyalnya juga masih aktif guys LTE ya Coba Oke Ini saya pakai kartu Indosat Oke, jadi untuk masalah email atau sinyal itu masih aman ya Dalam satu bulan ini guys Dan oke, kemudian bagian baterai guys Baterainya segini ya Waktu saya beli itu Waktu pertama unboxing ya 88% Dan sekarang tinggal Ya, masih tetap 88% Ini biasanya saya gunakan Untuk rekam video atau hal-hal lain sebagainya ya Kalau sudah 30% itu saya cas ya Kadang saya cabut itu Dalam kondisi 70% atau 90% Bahkan lupa nyabut sampai 100% Nah, jadi seperti itu ya Saya pakai charger yang bagus guys Dan tentunya Colokan kabel lightning yang bagus juga Untuk link belinya atau produk-produk yang bagus Ada di deskripsi guys Dan kebanyakan HP ini saya gunakan Buat rekam video konten ya Seperti ini Ini sudah banyak banget rekamannya guys Ini saya apa Punya satu channel lagi ya Yang ngebahas tentang center-center Dan ini kameranya masih mantep banget iPhone 13 Pro ini ya Dan tentang pelindung kamera yang seperti ini Itu tidak mempengaruhi ya Ini kotor-kotor bisa kita bersihkan pakai kain Contohnya seperti ini Nah, seperti ini guys Oke Kalau bisa dibahasain dikit lah Nanti akan kinclong Dan hasil gambarnya juga Kinclong, tidak keganggu gitu guys Lalu untuk merekam audio Ketika main video seperti ini ya Saya pakai mikrofon eksternal ya Nah, saya gunakan converter ya Lightning to check audio 3.5 seperti ini Ini yang original bawaan iPhone 7 Kalau tidak salah ya Kalau teman-teman tidak punya ini ya Atau sulit cari yang ori seperti ini Saya sarankan pakai produk aftermarket yang bagus ya Contoh produknya ada di deskripsi juga guys Karena kalau yang KW-KW harga 20 ribuan Atau 15 ribuan itu tidak bisa buat merekam ya Kalau yang bagus ini buat main PUBG Juga tidak delay pakai headset Bisa mikrofon juga Jadi tidak semua converter check audio seperti ini Bisa digunakan untuk merekam suara ya Atau digunakan untuk mikrofon Dan itu saja guys Ini tidak ada kendala sama sekali ya Satu bulanan ini masih normal Lancar jaya Termasuk sinyal juga Dan tentunya ini video akan saya update terus ya Karena ini X-Inter guys Dulu di channel satunya Itu saya sering sekali bahas HP-HP X-Inter ya Karena semenjak ada pemblokiran email Itu saya beralih ke konten yang lain Dan sekarang gimana Ini masih satu bulan Sinyal masih oke LTE Indosat ya Nanti kalau tiga bulan lebih Syukur-syukur bisa lolos ya Atau aktif terus Soal sinyal selamanya gitu guys Ya, sekian itu saja Terima kasih telah menonton guys